Oma itu kalau menurut saya ya Karena saya kan memang tinggal Dari saya kecil ya Dari saya umur 2 tahun Sampai Oma Almarhum Oma Almarhum kan Saya memang tinggal bersama mereka Sama beliau-beliau Jadi ya memang besar bersama Oma Untuk saya Oma itu Bukan saja seorang ibu rumah tangga Tapi Oma sendiri pun Oma itu punya banyak Apa namanya Iayasan-iayasan Oma juga Waktu Oma masih aktif Oma juga menjadi ketua persid kan Jadi Oma itu aktif selalu di belakang Opa Dan Oma itu sebagai sosok Seorang Dimana ya Wanita yang tangguh Saya bilang ya Wanita kuat Wanita yang setia Dan yang selalu Men-support apapun Yang Opa lakukan Terus saya wanita tangguh Karena ya waktu G30S itu Oma Kan yang menggendong Tanta adik sendiri Dan Oma yang Waktu itu Menyelamatkan Opa kan Ke Belakang kan Waktu Opa masih ngumpet Dan Oma yang membawa Tanta adik sendiri Yang apa Terus Oma juga yang Menghadapi PKI Dan yang saya tanya sama Oma Waktu itu Oma tidak menangis sama sekali Waktu Tanta adik meninggal dari Oma bawah Apa segala macam itu Seorang Saya sendiri juga seorang ibu Saya juga tanya Saya Nggak mungkin sekuat Oma Kalau Apa namanya Itu saya yang Itu ya Saya yang harus menghadapi Nah itu Saya tanya sama Oma Oma kenapa Oma nggak nangis Yang Oma jawab hanya Untuk apa Oma nangis Oma nangis sih di kamar mandi Oma sempat nangis Tapi Oma tidak mau kasih lihat Orang Karena Oma tidak mau Orang itu melihat Kasian sama Oma Dan dengan nangis Oma kan juga tidak akan Mengembalikan Tanta adik Ke Oma Sebegitu kuatnya Oma Dan sebegitu tegarnya Oma Ini sementara komennya Saya offkan dulu ya Mbak ya Biar fokus Soalnya saya juga ketuk Sama Sama Apa Sama komen Oke Ya Terus Kalau Kehidupan sehari-hari Sampai dengan Waktu Opapung ya Ini Maksudnya Waktu Opapung meninggal itu Mbak Eddy Waktu itu masih tinggal di Tia Kumar juga ya Saya sampai Opa meninggal ya Dan saya juga Yang waktu Opa meninggal Kami sekeluarga yang mengantarkan Kepergian Opa ya Jadi itu Kepergian Opa itu sama Seperti Kesehariannya Opa Jadi maksudnya gini Opa itu meninggalkan Opa itu Meninggal jam 7 pagi Itu juga Waktu itu kita sudah tahu Malamnya sudah dibilang Sama tim dokter Bahwa Opa Sudah Hampir gak ada Dan kita mesti mengikhlaskan Dan kita semua Waktu Waktu itu Opa itu selalu bangun subuh Sholat subuh Opa mandi Terus jam 7 tuh Opa selalu keluar Untuk sarapan dan lain-lain Nah Waktu meninggal juga Karena Opa sudah satu setengah bulan Ada di rumah sakit Itu jadi Semuanya tuh Sudah seperti keluarga sendiri Dia yang ada di ICU Waktu itu Jadi semuanya Pada gak pulang tuh Yang dari shift malam Sampai pagi Itu semua Mau mengantarkan Opa pergi Karena kita sudah tahu Waktu Opa mau pergi Dan Waktu itu Saya sempat Bilang sama Misikin Opa Opa Kalau Opa mau pergi Edy ikhlas Dan Edy berjanji Bahwa Edy akan ada Di samping Oma Sampai Oma gak ada Dan itu satu-satu Semua ngomong sama Opa Dan waktu itu Kita Opa itu paling senang Baca surat al-fatihah Jadi waktu kita Membacakan surat al-fatihah Untuk Opa Sampai amin Itu Apa Itu Opa Pergi di sana Opa meninggal ya Gitu Jadi Terus yang Kalau kesehariannya saya Sampai opa Banyak banget Ada kecil Saya selalu sama opa Apapun Dan saya juga Sampai omah itu Gak pernah berantem Seumur hidup saya Saya gak pernah liat Bener-bener Mereka tuh Saling menyayangi Saling-saling mendukung Dan Kita juga semua Opa Kayak opa ya Kalau mau diceritain Bagaimana Opa tuh sama saya Sama Marisa Marina dan Evita Adik-adik saya Itu deketnya Itu opa Kalau misalnya pergi kemana Bener Ya Kok mati Halo Gak Masih jalan Iya Oh tapi di mentanya Oh iya Saya langsung cerita aja ya Iya Masih kok Masih jalan Jadi kita tuh Kita tuh deket banget Sama opa Jadi kita tuh Kalau Kita tuh bisa duduk Sama-sama Kadang di ruang makan Atau Di kamar opa Sama oma Kita saling cerita Sama papa mama juga ya Jadi Kita tuh memang diwajibkan Kalau makan malam Itu harus makan malam Bersama sekeluarga besar Opa, oma, papa, mama Saya sama adik-adik Gitu Di situ kita bisa bercerita Apa aja Apapun yang kita mau tanya Apapun yang kita Apapun lah Dari Sejarah Politik Curhat pribadi Dan macam-macam lah Gitu Kita bisa Bisa discuss di situ Sama opa Sama oma Dan opa itu selalu Kalau sama kita jadi gini Opa tuh yang Saya gak pernah bisa lupa Opa tuh kalau kemana-mana Itu kalau opa rapat Di perguruan cekini Apa dimana Opa tuh selalu dapet nasi box Atau dapet sate Dapet apa Itu opa gak pernah mau makan Di tempatnya Selalu mau dibawa pulang Karena mau dimakan Sama cucu-cucu Misalnya cuma ada 10 sate Kita kan berarti kan Opah Terus kita cucu berempat Jadi opa tuh nanti gini Eh sih opa bawa sate nih Gitu Yuk kita makan Itu cuma Saya dua Adek-adek dua Opa dua Ya Itu semua Apa Itu yang gak bisa saya lupa ya Gitu Apapun itu Pas kita bagi berlima Dan kita nikmatin sama-sama Gitu Dan selalu opa tuh Minta sama kita Bahwa kita harus selalu Salat berjamaah Dan sholat itu Paling lama tuh setiap Sholat isa Kenapa sholat isa Jadi misalnya Saya mau ujian nih Aku mau ujian Adek-adek mau ujian Itu jadi nitip sholat Jadi kalau jadi kan berdoanya lama Gitu Jadi opa gini ya Allah Berilah besok Jadi ada Ada ujian matematika Supaya dapat Dimalancarkan Nanti Marisa Ada ujian Pokoknya gitu lah Kebersamaannya tuh Sampai seperti itu Gitu Itu ya Iya Begitu juga sama Oma ya Iya Mbak Edi Ada empat orang berada Satu bersaudari Anaknya Diyanti Dia cewek semua ya Iya Cewek semua Jadi kalau itu kan Opa sama Oma punya anak kan Iya Mama Henry Yanti Sama Adi Kirman Nah terus Karena Tante Adi meninggal Terus Mama punya anak empat Opa jadi cucunya empat Perempuan semua Saya Edi Yanti Terus adik-adik saya Marisa Terus Marina Sama Evita Kayaknya nomor satu ya Saya nomor satu Gitu Yang antara Kayaknya sama Mbak Ica itu Siapa tahun Saya sama Ica dua tahun Saya dari tahun 71 Ica 73 Ica ke Ina Itu satu tahun Satu tahun Terus ke Vita Vita tuh Saya suka Vita tuh 6 tahun bedanya Tapi ya kita Gak terlalu jauh-jauhan lah Dekat semua Itu biasanya Waktu Mbak Edi Beranjak dewasa ya Kayak Edi beranjak dewasa Gitu Itu obrolan di meja makan Atau mungkin sehari-hari Karena kan Pernah satu Suka tidur bareng juga kan Satu keluarga gitu Biasanya cerita-cerita tentang sejarah Cerita-cerita tentang sejarah Tentang politik Atau mungkin kejadian-kejadian Di masa lalu Gitu yang Apa namanya Bekat Distorsi di Itu kan banyak sekali ya Iya Itu apa aja Biasanya yang Yang Opa pun ceritakan Ke Kedi Sampai sejati Lapa Contohnya G30S gitu ya Saya tanya Itu kenapa sih Opa Ya itu sebenarnya kan Dari Tiga bulan Atau berapa bulan yang lalu Memang sudah ada isunya Tapi kita tidak tahu Kapan Segala gitu ya Terus Waktu syuting Itu kan di rumah Saya masih tinggal situ Dan itu Waktu syuting sama Oma Riffin Chen Tante Jajang Semua tuh Memang Opa sama Oma Yang ngedirect langsung Gitu Saya juga nanya Seremnya seperti ini ya Terus Opa sama Oma bilang Ini sih gak ada apa-apanya Kejadian hasilnya Lebih serem Gitu Jadi kejadian hasilnya Lebih serem Gitu Terus ya Kalau politik Lebih banyak pas Di saat itu Misalnya ada Sesuatu Ya baru saya tanya Opa itu kenapa Gitu Oh ya ini begini Apa aja sih Maksudnya Dan Tapi Yang saya tuh Yang selalu saya ingat itu Opa tidak pernah Bercerita negatif Apapun tentang orang Tentang politik Jadi selalu Kita Dikasih taunya Itu yang positifnya Gitu dan Misalnya itu orang kok jahat banget sih Opa Itu kan dia jahat sama Opa Gitu Pasti nanti jawabnya Ya biarin aja dia jahat kan Nanti juga dia akan sadar sendiri Maksudnya doain dong Biar dia sadar Jadi Kita selalu diajarin Untuk positif thinking Ya Dari perspektif positif lah Sebenarnya seperti itu ya Mbak ya Iya Tapi apapun Kita tanya Itu pasti dijawab Soalnya banyak banget ya Lupa Tinggalnya 30 Kalau sama Opa Berapanya 71 Sampai Opa tuh meninggal Tahun 2000 ya Iya 28 tahun Kalau sama Oma 38 tahun berarti Kita tinggal sama-sama Jadi ya Banyak banget ya Pertanyaan Banyak banget Apapun ditanyain Kebiasaan-kebiasaan Apa gitu Biasa Selama Selama itu yang Apa namanya Biasa terjadi Terus berkesan buat Kayadi dan keluarga Tentang opapung Tentang omapung Gitu Gak apa-apa Kebiasaan apa gitu Yang membekas Dari Apa namanya Kehidupan Opapung Omapung Bapak-Oma Oke Yang sangat membekas Ya Terus termasuk juga Cerita-cerita tentang Tanta Ade Tentang Om Pierre Di masa lalu gitu Yang sempat Kedib Gak sempat Pertikiran Seperti apa Oh kalau untuk Opa Itu yang Paling berkesan adalah Opa itu Solatnya 5 waktu Tanpa ditinggal Dan tepat waktu Itu Opa Jadi bener-bener Kalau udah mau azan Opa tuh udah Udah buru-buru Ambil air wudhu Dan Semua yang ada di rumah Staff-staff Opa PRT Diajak sholat Berjamaah Dan Opa Bukan Opa Yang jadi imamnya Tiap hari digilir Yang jadi imam Jadi Kalau untuk saya sendiri Itu belajar bahwa Orang itu Di mata Allah Saya di mata Allah sama Jadi Gak ada yang lebih tinggi Gak ada yang Lebih rendah Jadi semua sama Jadi buat Opa Kita tuh diajarkan untuk Ya udah Tiap hari imamnya Misalnya hari ini Ada petek sayangan Opa Gitu Pak Alba Ya Alba Kamu yang mimpin hari ini ya Gitu Atau siapa Pokoknya seperti itulah Keseharian Opa Terus Kalau Oma Kalau Oma itu Oma sendiri kan Oma tuh tiap hari kerja Ada kan ada yayasan Banyak yayasan Dan lain-lain Tapi Oma Setiap pagi Bangun pagi Itu Oma tidak pernah lupa Untuk Menyiapkan sarapan Buat Opa Menyiapkan sarapan Buat kita Juga seluruh orang Yang ada di rumah Sampai ke orang-orang belakang Maksudnya Sampai ke staff-staff Semuanya Oma-Oma dibikinin roti tuh Jadi dateng Udah ada jatahnya sendiri-sendiri Gitu Jadi ya Itu menunjukkan bahwa Selain Oma itu Berkarir juga ya Gitu Tapi Oma tidak pernah Meninggalkan tugas Sebagai ibu rumah tangga Gitu Terus cerita tentang Tanta Ade Iya Tentang Adi Irma Kalau Adi Irma Yang saya tahu dari Oma Adalah Orang yang memang Apa Tanta Ade itu Anak yang Lincah Anak yang manis Anak yang Pengen tahu ini Itulah Gitu ya Terus Oma juga Tapi Oma pernah cerita sama saya Kalau Oma itu Memang sudah merasa Tanta Ade itu Tanta Ade itu gak akan lama Sama Oma gitu Ada firasat Gitu ya Tidak ada firasat Jadi Oma tuh memang Punya indra ke enam lah Gitu Kalau mengenai EMPR Tendean Kalau Mama bilang Orangnya Cool-cool gitu lah Gitu deh Orang yang memang Orang yang lulus Yang disiplin Yang kerja Dan memang Orangnya gimana ya Bukan orang yang Gimana ya Bukan yang orang bisa dijak Bucanda-bucanda Gitu ya Enggak Gitu ya Memang kerja banget lah Gitu Oh ya Menta Jangan Jangan Menta terus yang nanya Kak Idy mau nanya dong Menta itu kan Gantian Menta itu kan Yang Kak Idy tahu kan Di BRI adalah Soal auditor Itu kan Auditor Biasanya kan Sibuk Tapi kok Menta Masih sempat gitu ya Bikin IG sejarah Bikin buku Luar biasa banget sih Kok bisa Saya udah deg-degan Ini Saya deg-degan dulu Mau nanya Ya emang Karena kalau sejarah itu Saya passion dari kecil Emang suka sejarah dari kecil Dan kebetulan Maksudnya mama saya itu Selalu Apa ya Bukan ngajarin Tapi selalu ngajak Kayak Nampak ilas Atau Mengajarkan sesuatu yang Bersipat sejarah itu Dengan cara yang asik gitu Dan kebetulan Saya kan tinggal Di Di layar rumah saya Terindikasi bahwa Itu adalah Sisi serangan Jadi sering ketemu tuh Kayak apa nih Krelik-krelik Ketemu kayak Arca-Arca Kayak gitu Terima juga Bikin canggih Akhirnya gak tau Cuman namanya Bikin passion juga Kebetulan Keluarga saya kan Keluarga akademisi Mbak Pancasila Pempat B Halo Apalah segala macem Yang mana Buku-buku tentang Pancasila G30S Itu udah jadi Aspan saya dari kecil Oh ya ampun Kaget Maksudnya Masih ada waktu Untuk itu ya Iya Dan Kalau sekarang itu kan Sosial media itu kan Memang harus Jadi platform yang Positif lah Bisa dipakai untuk Hal-hal yang Sifatnya apa baik Untuk menyebarkan Hal-hal yang baik Terus termasuk juga Tentang sejarah Saya bisa sharing Tentang sejarah Atau Apapun lah bentuknya Dan kayak Apa ya Kayak Semesta itu kayak Merestui Jadi Gak sengaja Tiba-tiba Terkipta ide Sepertiin Kayak Ketemu sama Ked juga Terus kemarin juga Vlog itu sebenernya Juga gak sengaja loh Mbak Oh gitu Mereka juga sempet Ngevlog sama Ina adekku ya Iya Itu pertama kalinya Jadi Awalnya Saya emang janjian Sama Kak Ina Hmm Kita ketemu Ngobrol Kita bikin Apalah project Entah itu Kumpul komunitas sejarah Atau apalah Segala macem itu Terus kita ketemu lah Di Telkumar itu Hmm Gak jelas Waktu itu ya Ya Diantar sama temen saya Temen saya tuh Anak pihak Anak production house Jadi Mbak Kamer Segala macem Di mobilnya dia itu Terus Saya minta tolong Nanti waktu saya sama Mbak Ina Ketemu Ngobrol-ngobrol Kamu fotoin Buat dokumentasi Udah gitu doang Saya kan biasa Saya dokumentasi Posting gitu kan Saya disodori Tip on Kamu ngomong aja Kameranya nyala Jadi Udah kamu ngobrol Udah ngapain aja lah Silas apa-apa Yaudah Akhirnya sama Kak Ina juga kan Kita dari depan aja Ngobrol Sekalian Apak pilas Jadi Tapi jadinya keren Cocok lah Alhamdulillah Sama satu lagi Makanya Itu Di bawah tuan Menta Itu Sangat banget loh Karena itu anak-anak Bener-bener Anak-anak SMA Anak SMP Ada yang kuliah juga ya Itu yang Saya Seneng banget Ada Anak-anak seperti Mereka yang Apa Antusias sama sejarah Luar biasa Iya sih Saya juga Kenal Kenal baru juga Karena Saya ngeliat kok Ini komunitas mereka Aksinya keliatan gitu Baru tapi udah Iya Oh keren nih Iya Makanya Anak muda Positif ya Pernah waktu itu ada Udah janjian Sebenernya Sama Saya juga Untuk ketemuan Mau ada Apa kayak Kopdar ya Anak-anak bilang Kopdar Tapi ternyata kan Lagi ada virus Covid ini Jadi nanti Insya Allah Ini Wabah Covidnya ini Cepat berlalu Kita bisa Kopdar semua Sama anak-anak juga ya Sama Anak Pareflowers ya Betul Apalagi Minta Tanya Iya Sebenernya Kalau Apa namanya Kita tuh Banyak sekali Platform yang bisa Menjembatani Kita Apa namanya Terutama kalau Social media Sangat dekat dengan Memutas anak-anak muda Sama anak-anak milenial Situ Biar kan Sama Sama Jadi Menurut saya Pendekatan yang Paling pas itu Ya ini apa sih Banyak banget Pendekatan yang paling pas Ya Kita melalui Social media juga Bahkan Ya ini Kemarin saya sempat Nelus buku Tentang Apa namanya Captain Biertan Dean Salah satu Idola saya juga Itu saya sama Agus Lisna Terus sama Dibantu sama Tukang pulas Tukang pulas itu Dia polisi Di Polja Oh Keren Keren Seniman Restorator foto Oh di polisi ya Ya Kita bikin Nanti hari kamis Saya sama dia Iya Kan aku nanti Dia kasi ini Keren banget Eh Nanti Ada ini Foto yang Pak Nasabuna Saya mau dipasang ke museum Iya dong Mana gak sabar Udah belum selesai ya Kan masih covid Masih covid Oke 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 Nanti kan tinggal kirim Oh iya Nah kemarin makanya juga Buku pun juga kita Coba akomodir Dengan cara digital ya Literasi digital itu kan Lagi marah Mbak Karena kita kalau ngomongin Gak tau ya Mungkin kalau anak-anak sekarang itu Kalau melihat buku dalam bentuk Apa fisik gitu Ya Masih ada penggembangin Udah males duluan gitu ya Males duluan kalau ngelihat fisik Iya Dalam bentuk postingan Disarikan gitu Banyak sebenarnya komunitas-komunitas Sejarah yang juga Melakukan Dan itu menurut saya Semua positif Ada Kapten Pierre juga Komunitas Pierre Tanjeng Kan tau ya Sebelumnya Terus komunitas Apa Pak lawan Pancasila Iya Pak lawan Pancasila Pak lawan revolusi Dia banyak banget Fansnya itu Dia punya komunitas Ya itu dong Jariin satu dong Nanti 30 September Kita bikin acara Insya Allah Kalau Kalau ini pandeminya Udah selesai ya Dita Kumar Dita Kumar Ayo Mereka juga Melakukan Apa namanya Masih-masih sih Menta Enggak Kayaknya sinyal aku ya Gak apa-apa Tapi disini masih Aman ya Di aku gak aman Makanya Dagar ya menta Jadi setengah-setengah gitu Jadi Apa namanya Dengan cara-cara Yang sebenarnya simpel Tapi Akhirnya masuk Kanak-kanak muda gitu Dengan mensyarikan Mungkin isi buku disyarikan Dalam bentuk Perpart Perkejadian Kayak gitu Mungkin akan lebih menarik gitu Untuk literasi digital Masuk ke Iya Daripada Bisa juga Nanti kita undang juga Pakar-pakar sejarah Yang masih ada Iya kan Nanti coba Di akomodir deh Iya kan mau nulis ini Mau nulis tentang Panas Iya Iya dong Harus itu Wajib mentah Iya betul Terus Ini beri matiin Itunya Gak ada yang nanya nih Commentnya itu Udah saya masukkan Kan kemarin saya udah bilang Dari Apa namanya Di Jadi Nanti Komennya masuknya kemana Oh ini ya Silahkan komen Oke Kita jadi sibuk Baca Commentnya Ada juga Ada juga kemarin pertanyaan Kayak gini mbak Bagaimana awal mulanya Pak Nas ketemu sama Bu Nas Oh ketemunya Opa sama Oma itu Di Lampangan Danas Dua-duanya kan sama-sama Hobi Mentanas Itu di Bandung Cuman Kemistrinya itu ketemu Waktu Opa Latihan perang Atau Pokoknya ya Opa kayak latihan perang Waktu itu Di Bogor Ini nanti Aku baca lagi ya Gitu Latihan perang di Bogor Terus Kena Luka Kan Oma itu kan Di PMI dulu Oh Oma itu Sampai dibungi PMI Jadi Oma jadi Apa sih Bantu untuk Bersihin lukanya Opa Disitulah mulai Benih-benih cinta ada Si Kemistrinya ada Gitu Dan akhirnya Sama-sama cinta pertama Dan terus Sampai Akhir Itu mulai pindah ke Apa Dari awal menikah Atau gimana mbak Iya Iya Dari awal menikah Opa sama Oma Dibeliin rumah Sama bapak Jadi Kita gak pernah Kita gak pernah tinggal di rumah Dapet dari negara loh Jadi emang Opa dari awal Tinggal di rumah Emang rumah pribadi Tuku Umar itu Lelik pribadi Keluarga Bapak ya Pribadi Opa Umar Sampai terus Tahun Tunggu ya 2000 Eh Kok Seri Seri Sembilan 2008 Apaan ya Kita bikin jadi museum Ya Apa Negara ya Kita Apa Dibeli sama negara Terus Bikin jadi museum Siapa yang belum datang ke museum ya Ayo Kita Lama-mama museum Lihat museum Ya Proses untuk pembuatan museum ya Di tahun 8 2008 ya 2008 kalau gak salah Proses-proses riset Kenapa? Menta Proses-proses riset Buat keluarga Seperti itu Kenapa? Menta Putus-putus Sebelum Sebelum Launching Tahun 2008 ya Pembukaan museum itu Kan pasti ada Terus Apa namanya Wawancara dengan keluarga Apa segala macam itu Mulai tahun berapa ya Bapak? Waduh Lama ya Padahal Ya 2 tahun 3 tahunan deh Dan kita masih tinggal situ Waktu dibikin replika Apa segala macam itu Kita masih tinggal di situ Sambil proses pindahan Sambil proses Bikin museum Karena Kita kalau udah lama disana ya Jadi Kebanyakan barang Jadi pindah-pindahannya lama Ya Tapi barang-barang Apa namanya Seperti relik-reliknya Baju-bajunya Pangkat Lukisan Tongkat segala macam Itu Berapa persen Pak Yang asli sama replika Aduh Boleh 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 Gak tau ya Berapa persennya Aku gak tau Persentasenya deh Cuman Kalau senjata Segala macam Asli kok Cuman Kalau tanda-tanda jasa Dan lain-lain Ya itu Replika lah Ya Itu dipegang Sama keluarga Aslinya dong Dapetinnya susah Dengan perjuangan Bahkan ini Takjub loh Kenapa? Takjub Waktu kapan hari kita Di rumah Bu Yanti itu Angkat teman sama Bu Yanti itu Kan banyak banget foto Oh iya Banyak banget Foto bersejarah ini Langka gitu kan Kayak nemu harta karun Banyak foto-foto Apa namanya Palawan revolusi Bahkan ada foto Itu foto koleksi Opa loh Ada Foto koleksi Opa loh Opa tuh rapi banget loh Itu nyimpen foto-foto Dan lain-lain Opa sampai Tahu-tahu Tahun-tahunnya Dan lain-lain loh Itu Itu semua Opa Tukang pulas Tukang pulas Ya Jadi nanti bisa Itu lagi ya Dibagusin lagi Diperjelas lagi Kapan bikin ekshibisi gitu loh Mbak Ekshibisi Foto-foto bersejarah itu Dibikin berwarna Buat pameran gitu Boleh-boleh Ayo Eh Tukang pulas Banyak ya Nanti itu kita omongin Nanti kita ini deh ya Tukang pulas Senang Ya nanti kamu akan ketemu dong Iya kan Nanti saya ajak ketemu sama lainnya juga Sama Sama Kang Heru Sama Agus Lisna Teman saya nulus juga Sama Parev Lover Oh ayo dong Senang banget Itu kalau anak-anak Parev Lover tuh Suka menyapa kok Di DM Dan suka Suka kirim foto Suka banget Iya iya Senang banget loh Bener deh Kita suka di tag-tagin dengan foto-foto Aku sendiri juga kaget Mereka dapat dari mana Diboto dari mana Kreatif banget anak-anak ya Suka senang-senang kok Keren-keren Iya Mbak balik lagi dong Mbak Kau ini Mbak Kau Kau Kesejarah Iya Terus dari Putus-putus mentah Kita balik lagi ke sejarah Kita balik lagi Jadi pada saat Apa namanya After kejadian Di 30S itu Iya Itu kondisi di rumah Seperti apa Mbak Ada penjagaan ketat Atau mungkin Apa namanya Rumah diamankan Dari negara Seperti apa itu Enggak ya Kata Mama Mama sendiri Itu kan Mama diungsiin Oh Mama singungsi Itu suasana tuh mencekam Kalau Bicara nanti bikin Ini ya Bikin vlog sama Eh Bikin waktu Langsung tanya sama Mama sih ya Akan lebih Lebih jelas Lebih Saya cuma diceritain bahwa Mama tuh harus sampai Pergi ke sekolah Naik tank gitu loh Mamaku Gitu Karena Kan Jadi gini Jadi satu sama lain itu Akhirnya saling gak percaya Gitu Kita gak tau mana temen mana Lawan Waktu saat itu ya Setelah itu Gitu Dan katanya di samping rumah Di belakang rumah Apa dibakar-bakarin Jadi masih banyak teror-teror Apa gitu lah Setelah kejadian itu ya Iya Mama sendiri juga Sampai sekarang kan Banyak Kayak Gak bisa denger Apa Sirena Gak bisa denger Jadi Ada traumanya lah Gitu Seperti itu ya Sempat ketemu juga Sama Bu Yanki Bener Ya Sih Kalau bahas-bahas Tentang keributan Dikit aja Udah Gak bisa Dia ya Wah Gak bisa Mama Ada apa Dikit gitu Itu ada apa Dan kaki Mama Kan juga Bermasalah Jadinya Kaki Mama Juga pincang Karena Mama Lompat Dari Jendela Itu jadi Sampai sekarang Mama Jadi kakinya Kan juga Pincang Ya Gitu Nanti Nanti Kalau itu Menta Bisa tanya Sama Mama Sendiri Bisa Minta Apa Cerita Sendiri Kayaknya Lebih Lebih Mengenai Daripada Kalau Nanya Kalau Aku Denger Dari Kata Mama Tapi Kalau Denger Dari Mama Kan Lebih Lebih Bisa Saya Mau Bisa 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 Boleh Boleh Mama Senang Kalo Ketemu Anak Anak Apalagi Anak Milenial Yang Maksudnya Gini Udah Jarang Yang Memang Intra Sama Sejarah Gitu Tapi Emang Gimana Kalau Buat Saya Pribadi Saya Sebagai Pecinta Sejarah Saya Ngerasa Bahwa Indonesia Sekarang Anak Anak Mudanya Sudah Darurat Darurat Ini Krisis Untuk Idola Superhero Kayak Gitu Gitu Jadi Menurut saya Untuk Angkat Eken-eken Seperti itu Bisa Dari Pahlawan Pahlawan Kita Dari Jaman Dari Mungkin Kalau Sekarang Kartini Kajuk-kajuk Nyakdin Kemudian Dari Pahlawan Revolusi Juga Dari Pak Yanni Pak Nas Pak Panjang Om Pierre Yang Mungkin Kalau Dulu Kita Ada Pelajaran Sejarah Dibahas Satu-satu Kalau Sekarang Enggak Ya Dulu Kita Tahu Satu-satu Gitu Pangeran Penegor Itu Siapa Ini Itu Siapa Ya Dan Satu lagi Itu Saya Bisa Apa Loh Gak Tahu Waktu Zaman Menta Ya Apa Enggak Dulu Kalau Zaman Saya Zaman Zaman Anak Anak Tahun Lahir Tahun 70an Itu Kan Kita Hapal Lagu Lagu Ya Apa Si Namanya Jadi Gak Ini Apa Namanya Lagu 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 Kebangsaan Sampai Yang Ada Bukunya 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 Putih Tapi Ada Merah Uning Ijo Dari Layuan Pulau Kelapa Apalagi Kalau Indonesia Raya Mahlo Bandung Itu Kita Hapal Lohan Kepala Sampai Sekarang Tapi Kayaknya Anak Sekarang Gak Hapal Soalnya Putus Putus Menta Kenapa Anak Anak Sekarang Mainnya Tik Tok Coba Bikin Itu Lomba Menghafal Lagu Kelangsaan Biar Pada Hafal Lagunya Bagus Itu Kayaknya Kita Dari Satu Nusasa Tubang Sampai Sekarang Karena Kita Tiap Hari Senin Sama Sabtu Kan Ini Ya Apa Apacara Bendera Ya Sekarang Masih Sekarang Masih Gak 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 Tau Kalau Anak Sekolah Tapi Kayaknya Cuma By Moment Sini Kita Tiap Harus Hapal Semua Lagu Lagu Belum Paduan Suaranya Nyanyi Lagunya Macam Macam Ya Terus Kalau Seri Itu Langgan Ini Panggan Dipotong Rambutnya Sama Gurunya Kalau Pas Pacara Oh Iya Gak boleh Gondrong Kalau Anak Sekarang Masih Kayaknya Kalau Gak boleh Gondrong Anak SMP SMA Kayaknya Cuma Cuma Saya Sayang Cuma Itu Dia Kebangsaan Malah Lagu Lagu Daerah Anak Anak Nggak 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 Interest Tapi Kalau Saya Lihat Waktu Jaman Anak SMA Di Sekolah Anak Saya Malah Anak Anak Banyak Yang Interest Dengan Tarian Tarian Daerah Sekarang Anak Anak Sudah Mulai Tarian Daerah Mereka Mulai Seneng Dan Ikut Gitu Ya Itu Itu Sih Positif Banget Tinggal Lagu Lagi Yang Belum Hafal Menta Kenapa Makin Samar Gitu Sih Ini Sebenarnya Sinyalnya Aku Apa Sinyalnya Lamenta Sih Sinyalnya Kayak Jadi Aku Nyalain Menta Gini Nggak Tahu Ini Sinyal Siapa Saya Masih Terang Disini Saya Bisa Lihat Saya Lihat Sendiri Tapi Lihat Menta Agak Begitu Deh Bilang Apa Oh Nggak ada Semua Pada Bojoin Tapi Nggak ada Yang Mau Nanya Oh Emang Nih Matiin Emang Menta Kita Matiin Karena Kita Kan Iya Memang Lewat Pare Lover Itu Dan Memang Karena Waktu Satu jam Biasanya Kita Nggak Terasa Kayak Kemarin Nge-vlog Kita Berjam Jam Iya Kita Berjam Jam Nggak Terasa Dari Dari Sore Jam Empat Sampai Malam Jam Sebilan Jam Sepuluh Waktu Itu Edit Sampai Sejam Iya Di-edit Cuma Berapa Menit Tapi Keren Kok Jadinya Oke Alhamdulillah Saya Sudah Ada Beberapa Apoyment Mau Ketempat Selara Lagi Terus Kau Ancara Sama Keluarga-keluarga Pak Lawan Juga Harus Kedilai Ini Apa-apalah Mungkin Nanti Kita Akomod Developers Untuk Itu Pahlawan Revolusi Lovers Gimana Kalau nanti Kita akomodir Untuk Bertemu Dengan Keluarga-keluarga Pahlawan Revolusi Bisa langsung Nanya Iya kan Selagi Masih ada Orang-orangnya Saksi sejarahnya Selagi Masih ada Iya Gitu Saya rasa Besok Besok Juga Ada sama Cucu-cucunya Pak Penjahitan Iya Betul Kita bisa Digabung-gabung Ya Betul Ini Mas Anaknya Bu Amel Lagi Lagi Bisa dibalas Tapi Juga Mau Sama Ini Sama Pak Oke Oke Terus Apalagi Menta Saya Lebih Lebih Pengen Apa Biasanya Kayaknya Kalau pas Telepon Atau pas Whatsapp Panjang Panjang Tanya Tentang Opapung Omapung Gitu Iya Jangan Jangan Seperti Gini Bingung Ya Pas Begini Ceritain Gini Jaman Kaya Di Kulihan Sempet Suka Kirim Kirim Buku Ke Bandung Boleh Diceritain Maksudnya Itu Cerita Lama Yang Gak Usah Diinget Asik Cukup Jadi Kenangan Aja Cukup Jadi Kenangan Aja Itu Lebih Baik Kenang Pokoknya Gini Kalau Opa Orang Perlu Buku Perlu Referensi Perlu Apa Itu Pas Sama Opa Pasti Dengan Senang Hati Akan Dikirimkan Siapapun Yang Minta Gitu Koleksi Buku Selain Ada Di Museum Taruh Mana Mbak Sekarang Mbak Sebenarnya Koleksi Bukunya Opa Waktu Kalau Menta Dateng Itu Cuman Seper Seper Berapa Sedikit Opa Itu Bukunya Belasan Ribu Tadinya Itu Sampai Di Di Atas Atas Itu Kalau Di Museum Ada Ruang Kerja Opa Kan Itu Tadinya Semuanya Penuh Buku Rak 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 Itu Banyak Banget Itu Belasan Ribu Dan Akhirnya Sekarang Ditaruh Di Cilangkap Di Cilangkap Ada Perpustakaan Opa Banyak Banget Gitu Itu Bukunya Ada di Cilangkap Itu Sebagian Sangat Kekil Terim Bukunya Buku Buku Buka Yang Saya Buka Yang Memenuhi Panggilan Tugas Itu Dari Satu Sampai Berapa Sembilan Berapa Itu Ada Serinya Terus Sekitar Perang Kemerdekaan Opa Senang Menulis Dan Senang sangat senang sekali membaca itu jadi waktu opado pensiun di akhir hidupnya apa segala itu opa tuh selalu menulis nulis terus gitu akhirnya sekarang bukunya ini bukan pokok-pokok Perang Girelia yang sekarang dipakai semua itu kan opa yang bikin ya sekarang buku-bukunya dihibatkan ke perpustakaan tadi ya berarti ya iya iya dihibatkan ke perpustakaan di Mabes Cilangkap jadi kalau disana kan kalau bilang mau opa aduh sayang semangat gitu ya tapi kan kata opa yaitu jadi sekarang semua orang bisa baca katanya itulah opa cucunya pelit opanya enggak ya ya apa enggak curang sih opanya yang baca kita tinggal nanya itu udah paling enak paling enak sedunia tuh apalagi kalau lagi ada PR sejarah opa lagi tidur kalau saya lagi bikin mau bikin PR sejarah opa lagi tidur tuh nanya opa ini tahun berapa gitu itu eh jawabannya apa sih gitu itu sambil tidur bisa lu jawab itu kayaknya di tahun ini deh ini aduh kenapa opa lagi tidur sih kamu nanyanya gitu nggak soalnya nanti ini ada PR lain sekarang ini tolong jawabin aja semua gitu jadi kalau PR sejarahku selalu hampir sempurna gitu nilainya yang jawab pake gue gitu ya itulah beruntungnya cikot pertamanya tuh Cicit pertama ya ces Cicit pertama itu gimana kalau ada warna Kalau apa? Kalau ada wartawan gitu Opa bangga banget Sebagai orang Sumatera Utara Terus tiba-tiba punya Cicit laki-laki gitu ya Aduh bangga bener gitu kan Jadi saking bangganya gitu Jadi kalau misalnya ada wartawan Kalau misalnya ada TV Gitu-gitu ya Terus udah nunggu Nunggu Odi bangun Nunggu ya katanya Cicit saya bangun Soalnya biar dia juga ikut masuk TV Gitu ya Allah Seru sih gitu Jadi Odi tuh ya pernah Ketemu beberapa Tokoh-tokoh juga Gitu kan Terus gak seneng lah gitu Terus Opa tuh kemana-mana Jadi ada hiburan gitu Jadi Naik Opa dapet mobil kan waktu itu Waktu zamannya Yang Habibi Gitu kan Ada mobil Volvo Itu dipake jalan-jalan Sama Odi buat jalan-jalan Gitu Dia bangga banget Sekarang ada di museum sih Makanya namanya Odi Namanya Odi tuh Anakku tuh namanya Raffi Faudi Saifulah Opa bilang Pokoknya harus ada nama Saifulahnya Kenapa Opa Karena Saifulah itu artinya Pedang Allah Jadi nanti Odi Harus berjuang di jalan Allah Gitu Jadi Itu dari masih Iya dong Iya Yang masih lama Masih opayutnya Jadi masih Alhamdulillah deh Kalau anakku masih ketemu Opa Sampai dia umur 2 tahun Dan waktu itu Opa sempet dioperasi Ya Biar opanya tenang Itu sejadi sama Sama Susternya sama dokternya Dibawain fotonya Odi Ayo Opa Biar Opa cepet Sempat jatuh Oh Terus harus dioperasi Operasinya gak boleh Gak boleh Apa Dibius total Karena Opa kan ada Ada darah tinggi Ada itu Jadi gak boleh Itu pake foto Odi Jadi harus ada Karena Opa harus selalu liat Odi Gitu Lucu sih Harusnya sih Anakku berkesan ya Punya Kalau sama Oma kan dia Sampai Dia lulus SD Kalau Oma masih ketemu Cicit-cicit yang lain Kalau Oma masih ketemu Dab Kenapa? Odi sampai umur berapa Bada saat itu? Kalau sama Opa Atau sama Oma? Sama Oma Opa pun Sama Opa pun Sama Opa pun Dia Umur Dua tahun Masih kecil banget ya Masih kecil banget Biarpun sekarang Anakku udah umur 22 loh Udah tua banget Harusnya nanti Odi nih yang gabung ya Disini Harusnya gitu Masalahnya masih inget gak gitu? Masih sih Dia bilang sih Dia masih inget Berarti ya berkesan Alhamdulillah Alhamdulillah Insya Allah Ahlaknya bisa kayak Opayutnya ya Amin Insya Allah Itu yang penting lah Gitu Kak Menta Eh Kak Menta Kenapa Menta? Kalau Om Apu Tahun 2007 ya? 2009 ya? Om Apu meninggal tahun 2010 2010 Itu udah cerita apa aja Pak? Kenapa? Ada cerita apa aja yang berkesan sampai Setelah Opapu meninggal ya Opapu meninggal tahun 2000 Kemudian 10 tahun kemudian Baru Om Apu gak ada Iya Terus 10 tahun itu Ada cerita-cerita apa gitu Pak? Mungkin kebiasaan Oh ada Iya kalau Oma Oma itu masih Orang-orang tuh semua Masih datang ke Oma Teman-teman Opa tuh Juga masih datang ke Oma Untuk diskusi Untuk silaturahmi Dan lain-lain Oma sendiri kan juga sibuk Di kegiatan-kegiatan sosial Oma kan punya Rumah sakit untuk orang gak mampu Punya Biayasan sayap ibu Biayasan dana bantuan Dan lain-lain itu Jadi Oma itu tiap hari kan Pekerjaan untuk sosial Itu loh Nah terus sampai Akhirnya Oma itu Udah hampir gak sadar pun ya Itu Oma masih Menyerahkan Rumah sakit Untuk Jadi gini Oma punya rumah sakit itu Jadi bener-bener Gelandangan dan lain-lain Yang gak diterima di RSCM Gak diterima di rumah sakit Itu semuanya itu Dimasuknya itu di Ke rumah sakitnya Oma itu Di Cengkareng Itu Oma punya Itu satu-satunya Yang ada di Jakarta Di Indonesia Malah ya itu rumah sakit Itu orang Buat orang gak mampu lah Sekarang masih ada Tetap di Cengkareng Terus Itu diserahkan Nama Oma ke DKI Ke Oma-Oma Dan Oma itu Itu udah gak sadar loh Padahal Karena sakurasi oksigennya Udah gak ada Udah apa Itu Oma masih Menyerahkan itu Waktu itu Gubernurnya itu Pak Fauzi Bowo Itu Pak Fauzi Bowo Sampai nangis loh Karena Sebenernya kan Oma tuh Kok bisa dengan keadaan Kayak gitu Masih Masih mau Apa namanya Ngurus-ngurus itu semua Itu Terusnya apalagi Oh Yang saya juga Yang Aku tuh Ini ya Kayaknya gimana Yang namanya cinta Cinta sampai mati ya Bener-bener gimana ya Itu Oma tuh bilang Itu Oma kan selalu Lihat-lihat foto Opa Waktu itu Oma sempet Terus waktu mau beres-beres Jadi museum gitu ya Oma bilang Kok lucu ya dia Gitu Makin hari Opa gak ada Itu Makin Rasanya Saya itu Kehilangan luar biasa Itu belahan Itu belahan jiwa saya Gitu Dan Waktu Opa di rumah sakit Satu setengah bulan Dari jam tujuh pagi Sampai jam tujuh malem Itu Oma yang selalu ada Di Di ICU Di samping Opa Kalau itu Oma udah pulang Jam tujuh Baru kita gantiin Kita cucu-cucunya gantian Tiap Malem jadi gantian Aku Icah Ina Vita gitu Gantian untuk jaga Opa Malemnya Gitu Jadi itu bener-bener Yang namanya Dibilang Bener-bener Contoh deh Kalau sebenarnya Contoh bener-bener Cinta yang Sama-sama setia Sama-sama cinta Dan aku gak pernah Lihat Opa sama Oma Berlian tuh Sekalipun Gak pernah Dan gak pernah Ada bentakan Atau Omongan yang gimana Gak pernah Opa sama Oma Bener-bener yang Aduh Ini deh Malutan banget Kalau buat aku sih Beradu argumen Apa Kenapa Beradu argumen Beradu argumen Gitu juga gak pernah Ya Argumen Ada Kalau argumen-argumen Ada Tapi lucu-lucu Gitu loh Lucu-lucu aja Gitu Jadi malah bikin kita ketawa Gitu Ada lah Kalau argumen-argumen Ada Tapi Argumennya itu Gak pernah Yang kita lihat Jadi bersih tegang Gitu gak pernah Lucu-lucu aja Saya tuh Beruntung banget lah Lahir Dan dikasih sama Allah Punya Di keluarga saya ini Gitu ya Gimana Karena Kita tuh gak pernah Saya tuh gak pernah Kerasain hidup melah Apa segala macam Tapi saya Merasa tuh Terlalu banyak kasih sayang Yang malah Saya dapet Gitu Itu Senang banget deh Sama satu lagi Kalau dulu Saya tuh rasanya gini Aduh kenapa sih Saya sama adek-adek Itu kita Kan Oma tuh kan punya Banyak kerasan tuh Ada pantiasuhan Dan segala macam Di jempo Saya sama adek-adek SMP SMA Kalau orang-orang itu Kalau teman-teman saya Pergi ke luar negeri Atau ke luar kota Kalau kita Itu pagi Dianterin ke pantiasuhan Jadi volunteer Di pantiasuhan Nanti sore Di jemput Baru pulang Itulah Kejalan saya Dengan adek-adek Jadi kalau libur Itu kita Mesti jadi volunteer Ke pantiasuhan Atau nanti Ikut ke rumah Jompo Gitu Apa aja Biasanya dikerjain di sana Oh kalau pagi Menurut saya bantuin Dari mereka bangun Itu kan bayi-bayi Itu kan Kalau disayap ibu itu kan Anak yang bayi 0 sampai 5 tahun Gitu Jadi ya Ikutan mandiin Ngasih mereka makan Nidurin mereka Apa segala gitulah Makanya Kita mah Waktu udah nikah Nampunya anak Udah santai Karena udah Sering latihan Dari SMP SMP Udah latihan Begitu Kuliah Itu ya gitu Saya juga Akhirnya Sekali-sekali Odi Juga saya bawa Anak-anak kita Juga kita bawa Kadang Untuk lihat Bahwa Hidup Tuh Tidak Senang-senang Banyak juga Yang Yang memang perlu Kasih sayang Kasian lah Gitu Makanya kita selalu Maksa beruntung Jadinya Harus banyak-banyak bersyukur Baik Kita harus banyak bersyukur lah Gitu Masih banyak yang lebih susah Masih banyak anak Yang gak dapat kasih sayang Mereka dibuang Aduh Nangis lah Kalau kos itu Makasih nangis Dan makanya juga Salah satu cara Untuk kita banyak bersyukur Itu ya Dengan sejarah tadi Gimana kita melihat Berjuang Tragedi-tragedi kehidupan Gitu yang Sebenarnya kita Tidak harus merasakan Tapi kita Pelajari itu Kita tahu Supaya gak terbulat lagi Gitu loh Iya Cara bersyukur Cara bersyukur kita Kita jaga dong Sekarang Gitu ya Dan Semua harus kompak Kalau saya bilang ya Maksudnya Jangan ada perpecahan-perpecahan Lagi deh Apalagi Sekarang ya Yang Kita sekarang lagi Apa Kena Ada COVID-19 Ini Kita kayaknya Mesti bersatu malah Iya kan Saling tolong-menolong Iya Biar kita semua kuat Itu kita harus saling Sama-sama menguatkan lah Menguatkan Seperti itu Ya Karena kan Allah juga Tidak akan kasih Beban sama kita Di luar kemampuan Kita kan Saling tolong-menolong Mumun Saling tolong-menolong Ambas